ya kita emang akrab di lokasi syuting oh kalo ga di lokasi? kalo ga di lokasi kita ga kena oh gitu? yaa kamu udah tua mana nyambuh ngomongan gue sama dia ini beneran beneran gue suka gini eh gue boleh ga sih ngobrol sama kalian? kajep kamu sering beradegan berani nih apakah di film ini ada adegan yang kaya gitu? ada ada ya bukan emang aduh 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 tuh dah nasi tadi apaan? tar dulu bentar oh itu udah ada udah ada Adipati ada Jebri Nicole Dao ada Jebri Nicole? seriusan? aduh rahim gue anget rahim gue anget ya betul betul Halo Sobat Berli Anak-anak Berli mana? Anak-anak Berli Cari Berli, cari Berli gak ada Sekarang gantinya aku Iya, betul Eke, Eke penguasa sini sekarang Cari Berli ya, gak ada Gak ada yang namanya Berli Udah ada kontraknya Ya, sekarang emang cuma Berli Yang bisa gitu, aku juga bisa Buluh-buluh Terasa, tidak, kukibaskan dalam rebutku Nompok, ampe situ ya, kombek gue Gak apa-apa ya, Berli belum pernah nih Manggil-manggil gini nih, mantan-mantan gue Belum pernah Berli gak kenal dia sama mantan-mantan bunda Gak kenal, gak kenal Gak kenal, gue pengen dulu ya Mantan-mantan gue, mantan pasan Mantan pajikan Sini panggil Adipati Dokan Sini Jamri Niko Gak ada gemuruhnya Gemuruh sedikit dong, gemuruh Gua duduk ya? Duduk dong, silahkan duduk Eh, lu cari Berli ya? Gak ada, gak ada lu cari Berli kesini Iya, kalau ingatnya kan nama Berli ya? Gak ada, gak ada Sobat-sobat Berli udah berubah sekarang, jadi sobat gue Gue juga punya yang gede Jidat Oh, jidat Iya, jidat, makanya gue tutupin Enak aja lo Eh, gimana kabar gue? Kabar lo Oh, iya bener Gimana kabar lo? Kok bajunya kita bisa kembara? Kok bisa ya? Jawab dong Baik, kabar Kabar baik Eh, eh, eh Kalau kata host-host kan, sekarang sibuk apa? Sibuk apa sih? Ini kenapa sih bajunya kembar? Kasih tau dong Lagi... Ehm, mau promoin film Hahaha, lu terus terang banget ya, proy Terpoin Iya, biar Sobat Berli pada tau Jadi kita lagi promoin film ceritanya Gak ceritanya Oh, iya bener Bener, lagi promoin Eh, 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 eh Eh, itu kan panggungnya aku Kayak kenal ya Gak bisa dong cantik Ih, gak bisa gitu Ha, beli bangsa Nah, udah deh gak apa-apa kamu disitaku Oh, iya, 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 iya gak apa-apa ya Hahaha, apa? Sekarang gak apa-apa? Bener, 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 bener Sekarang kan sama aku Udah sama aku Ih, enggak dong, itu kan ini acara aku tuh Be love, bukan telove Hahaha, iya sih Be love, berliana novel Bukan telove Hmm Lagian gak bagus kalo telove Emang apa? Kurang aja Yaudah deh Gua cabut deh, makasih Hahaha Kita tunggu ke tempat ya Tunggu ke tempat ya Tunggu ke tempat ya Nah, aku disini Makasih udah dateng di Vila Yaaaaa Makasih udah di ajakin kesini Ya ampun, kamu lucu banget sih dari tadi, aku liatin kamu Oh, aku Aku katanya Hahaha Halo, Kak Adi Halo Eh, Dudut ya dipanggilnya? Iya, Dudut boleh Jangan panggil Kak dong kayak Roma deh Oh gitu Sayang Halo, Kak Jem Kak TJ Iya, saya Itu abis makan apa tadi? Abis makan apa kata lu dah Makin sate ya? Amareng-arengnya gimana? Hahaha Puas lu Hahaha Apa sih pada ngelatin gue? Hahaha Ngelatin dia, Noah Kabarnya gimana, Kak? Dodot Alhamdulillah, baik Baik Kak, TJ Iya, saya Apa lagi yang tadi lagi barusan abis makan apa? Baik, baik, baik Terima kasih Berli, apa kabar? Ya ampun, aku baik banget Aku seneng banget nih Hari ini aku kedatangan tamu-tamu yang ganteng-ganteng Dan itu Cantik Bergairah Teres dia Hahaha Kerasa Eh kok ini bajunya pada barengan gitu sih? Aku tadi harusnya pakai baju merah ya? Hmm Kenapa nggak jadi dipakai? Iya kamu nggak kasih tau aku sih Yaudah nanti kita tukerin kontek deh Dari janjian Dia diajakin menaik motor ya? Iya Suka naik motor kan? Kau tau? Iya tau dong, aku temennya cut bre Oh iya Aku pernah nyolong motornya kan? Iya pernah apa cuti Aku tau tuh dari situ Aku juga suka naik motor Iya udah nanti bareng Udah nggak bisa tapi sekarang Udah nggak bisa Aku mau tebak-tebakan nih Apa? Aku mau tebak-tebakan Tapi nanti ada rulesnya Jadi kalo misalnya aku nanya Terus kalian bisa jawab Aku bakal posting Foto atau video salim Kalo misalnya nggak bisa jawab Kalian harus posting tiga-tiganya Itu bilang kalo aku host paling cantik Paling baik Ramah Sopan Terhormat Oke Baik-baik Ada 5 Oke Deal nggak? Deal 1 2 3 4 5 Nggak kelar-kelar dong Masuk lurus Keluar bengkok Apa tuh? Apaan? Gue nggak expect pertanyaannya kayak gini Masuk lurus Masuk lurus Masuk lurus Masuk lurus Eh gimana kalo langsung gue posting aja deh Ih males banget mikir ya Masuk lurus Keluar bengkok Apaan? Tapi utuh kok Masuk lurus Bersair gitulah Es krim ya? Bukan dong Emang es krim keluar bengkok Lalu apain Masuknya kan gini nih Kan lempeng tuh deh Enggak itu kan itu Masuk kan Masuk nih ngok Eh keluar menyon Kan udah di kelomot Kelomot Es krim Aduh Es krim Bengkok itulah Es krim Itu apa Bundar-bunder gitu Enggak lurus Ini lurus Tegak Aku tahu Apa? Upil Ya Kok itu sih? Ameh Kok itu? Ngupil Enggakasih Bener-bener masuk Bengkok Iya bener Gila 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 Ya udah Ntar kita posin Ya Berarti Berlikala dong Kalah juga Gila 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 Kali kenyataannya gue kalo ngobrol gak pernah dia cek ngobrol sama dia serius? iyalah! iyalah bisa! kalo udah tua, mana nyambuh ngomongan gue sama dia ini beneran beneran! gue suka gini eh gue boleh gak sih ngobrol sama kalian? tuh kan pada ketawa emang begitu kenyataannya karena they have their own ini iyalah saat cocok belum kayaknya ngobrolnya, aduh gue gak usah ikutan dah beneran iyaa kayak gitu aneh yang diomongin dengan mereka tuh iya amput, kalian mau bikin group band kali? iyaa terus kenapa? tapi kita kan ini banget apaan? so hip ya? kayaknya begini banget nih iya sih kita family banget kita tuh akrab banget sebenernya iya aku mau dong akrab sama kalian eh sama kalian? iya kamu dukung aku? dukung lah iya ampun tapi kalian sering main barang? iya kita emang akrab di lokasi syuting oh kalo gak di lokasi? kalo gak di lokasi kita gak kenal oh gitu oh berarti sekarang baru kenal ya? kan gak di lokasi nih jadi emang kita emang ketemunya ya pas di lokasi syuting deketnya disitu akrab, udah kayak keluarga segala macem kan cuman ya kan pas selesai syuting kesibukannya banyak ya jadi udah mencar masing-masing lagi sih lagi ada project ya? ada ini lagi promo ah jujur banget project film why do you love me? ini ceritanya tentang apa sih? kita! 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 ada 3 orang nih! ada satu lagi onat oh satu lagi onat kita! bertiga tuh di film ini kita punya kita! disabilitas lah yang kalo gua tuh lumpuh aku tuh merotat ya tuh merotat yang onat tuh buta kalian udah amit amitul tapi? iya amitul-amitul gak ada kayu gak ada kayu iya jadi kita itu sebelum kita selama perjalanan kita tuh kita berpikir kita tuh pengen pengen ngeus 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 ya kita pengen itu karena kita pengen cuk-cuk pengen cuk-cuk iya kita pengen cuk-cuk iya gitu jadi tujuannya itu adalah kita mau ngelepas perjaka kita gitu jadi kita traveling ke Gangdoli travelingnya ke Gangdoli? iya kita dari Jakarta kita tanpa orang tua kita berangkat kita meng-hire seseorang which is saya oh ini maminya ceritanya bukan 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 saya supirnya dia tour guide kita oh tour guide oke 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 ke Gangdoli tujuannya ke Gangdoli tapi selama itu ada perjalanannya kan bukannya Gangdoli udah bubar ya? iya iya aku liat di berita iya aku liat di berita oke terus ke Gangdoli akhirnya mau kita kok citain semua lu gak nonton akhirnya jangan dong akhirnya biar nonton aja nanti di bioskop oh iya juga ya ini tanya di bioskop kapan? tanggal 29 Juni 29 Juni 29 Juni wah bentar lagi dong iya berarti tanggal 20 udah ada di bioskop tanggal 20 tambah 9 weh jadi 29 29 ada di bioskop mas semuanya ya? selentak di bioskop Indonesia kita tanya dengan Kak Jeff Kak TJ dan Kak Adipati kenapa harus nonton why do you love me? kenapa? karena ini bakal menjadi tontonan yang apa ya? experience baru lah karena konsepnya konsepnya lucu gak kayaknya belum pernah ada ya konsepnya belum sih seger 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 dan experiencing banget ya maksudnya kayak hal-halnya di film itu banyak hal-hal baru yang jarang diliat lah di bioskop gitu sih oke terus perannya yang paling susah menurut Kak Dodot Kak Jeffrey apa nih? sama Kak TJ yang paling kayaknya susah nih meranin orang sakit kan gak gampang ya? iya apalagi ini kan gak bisa jalan terus ngesot dong? enggak dong pakai kursi roda oh yang dorong Kak TJ otomatik dong otomatik oh udah keren juga ya pakai listrik pakai listrik oh iya terrrr gitu coy gimana tuh terusnya? iya dia mah terus-terus oh iya aku gak tau kita pelan-pelan dong terus-terusnya maksudnya tuh perannya kan lumayan beda kan iya emang lumayan sulit sih maksudnya kayak gue gak pernah dapet peran lumpuh sebelumnya gitu maksudnya kayak gimana caranya tuh dari bentuknya kan kita harus ngasih lihat kalau orang tuh harus percaya kalau gue tuh emang kelihatannya seperti itu gitu kan dan yang paling penting tuh sebenernya bukan cuman looknya doang tapi gimana caranya gue bisa ngerasain kalau emang gue tuh gak apa ya ya disabilitas gitu gue gak bisa bergerak sama gue gitu itu yang paling sulit sebenernya karena kan emang kebiasaan yang udah ada di gue kan emang ya bisa ngapain aja gitu kan tapi gimana caranya gue bisa stick disitu gitu yang paling sulit juga adalah gimana caranya kita tiga orang yang emang disabilitas punya satu pemikiran dan kita bisa keluar rumah gitu kan itu sih yang harus kita cocokin sebenernya berarti dua pake kursi roda onat onat buta buta pake tongkat tapi gak onat yang dorong kan akhirnya tapi eh ada 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 juga oh iya wah seru berarti itu film ada komedinya terus ada dramanya ada dramanya horror horror ada ada oke sesuai dengan film kalian dan menurut kalian virginity itu gimana pendapat tentang virginity kalau buat gue pribadi sih ya itu gimana kalian nanggep itu gimana pembawaan kalian nanggepin itu sih mesti kayak yang bisa nentuin cuma pilihan masing-masing orangnya kalau menurut gue jadi kayak ya kalian menurut kalian perlu dijaga atau engga gitu kan atau atau kalian mau melepas itu di umur berapa atau kalian mau mencoba-coba kalian tuh you refer kalian as women apa semua orang makanya gue ngomongnya kalian oke gak yang laki-laki atau perempuan pilihan ya ember ember ya jadi itu pilihan masing-masing sih menurut gue jadi emang kalau ditanya penting gak sihnya baik lagi gimana kalian melihat itu sendiri sih kalau gue kalau gue pribadi in some point penting gitu tapi kalau kalian mau mencoba hal-hal yang di luar yang belum pernah kalian coba juga pilihan kalian juga kalau mau coba ya coba ya gitu maksudnya kalau Kak Jeff gimana ya tergantung prinsip masing-masing sih iya kalau kalian pengen jaga buat buat pasangan kalian yaudah silahkan pegang prinsip itu kenceng-kenceng kalau pengen explore explore seggila mungkin kalau Kak TJ asal asal gak apa berlawanan dengan hukum asal kejaga ya asal kejaga asal bersih asal bersih kejaga dan keurus kayak rumah ya kalau Kak TJ gimana yang lebih yang lebih apa ya lebih tua lebih lama hidup bener-bener kalau menurut gue lu tanya sama Mita aja Madara sebagai The Virgin untuk bersamanya ya kan bro oke jawaban gue udah jawabanku itu oke aku mau tau dong lokasi syutingnya dimana aja di gangdoli itu beneran tapi lokasi di gangdoli enggak udah tutupkan iya juga ya kan Kakak yang bilang tadi Kak apa yang tau tadi iya maksudnya tapi lokasi syutingnya gak disitu itu deket ya kita ke arah sana kita ke arah sana lokasi syutingnya tuh sebenernya lebih traveling sih sebenernya pindah-pindah tempat kita pindah-pindah kota oh iya tapi ending goalnya tuh di gangdoli gitu baru itu ya ya terus Semarang terus Jogja terus Malang terus Surabaya ya lagi Bandung Bandung paling seru dimana semuanya paling seru dalam mobil sebenarnya mobil oh iya jadi kita full hampir full dalam mobil itu kan kalau gue boleh tambahin ya itu kan di tengah-tengah ini apa pandemi banget waktu itu jadinya itu sih emang agak memorablenya karena kita harus ber apa namanya ya berjibaku dengan kehektikan PPKM dan lain-lain itu oke oke Neng udah ada waktu Covid belum? udah udah ada Neng udah ada takutin Neng belum lahir gitu jaman Covid 3 tahun dong umur aku iya gitu jadi kayak tiap-tiap detik harus colok iya kan bu enggak tiap detik lebay ya maksudnya apanya yang dicolok berarti Neng lo untuk Covid ya pokoknya tertip sekali lah kita untuk apa namanya itu apa sih itu namanya gue lupa namanya apa sih itu Neng? swab antigen kedomenan lo kan kedomenan lo emang ya? dia suka seneng dicolok-colok itu tau lo tanya aja sendiri kan sakit gak? gue emang enak banget lo dicoloknya hahaha oh iya itu sangat kalau gue sih gue gak seneng ya tapi schedule-nya sangat tight untuk untar ada schedule-nya jam sekian ya di lobby itu colok-colok-colok dulu gitu kalau buat gue sih karena gue gak seneng jadi gue inget kalau mereka kayaknya seneng jadi dia oke Why Do You Love Me? ini kan diadaptasi dari film luar ya Belgia kalian takut gak? tau gak pemeran dari toko-toko film ini? tau takut gagal apa enak? meranin kan udah ada nih di Belgia gitu terus pas di Indo takutnya takut sih sebenernya gak terlalu ya kalau gue karena memang balik lagi kita punya culture yang beda sih gitu sih jadi kita punya point of view tuh beda-beda lah kalau di sana mungkin pas buat mereka kalau di sini mungkin kita buatnya kita menyesuaikan dengan pasar kita sih gitu sesuai kultur jadi ya kita tau pasar kita seperti apa kita buatnya buat mereka lah gitu sih Kak Tija gimana sih rasanya di kerebutin sama cowok-cowok itu kerebutin? emang gue bangke? kerebutin emang dia lalar? ember maksudnya? di lokasi syuting kan bareng sama cowok-cowok nih gimana tuh rasanya? gak gimana? happy gak? kan gue juga cowok wah gimana sih? kerebutin oh iya tuh pertanyaan lo itu emang banyak juga yang komen ya temen-temen gue temen sekolah gue eh gimana sih rasanya dikerebutin gitu katanya gitu yang pas kita posting di itu tuh di kasur itu oh iya gimana gimana? gue bilang gue kangen anak gue gue pengen anjing gue anak gue anjing anjing oh iya iya anjing beneran maksudnya dogi dogi oh iya wah sama dong iya aku punya delapan aku kebelan waaaa iya deh kita desi deh tapi aku punya merak putih apa? merak putih, sincila, ular, kura, kucing bisa kebun binatang tuh kamu punya ular putih? punya namanya kiko eh lucu banget kalau aku rambut putih hahaha iya gitu lah jadi kalau ditanya gimana rasanya ya bukan yang seperti dipikirkan orang lah karena kan aku nganggepnya udah kayak anak sendiri yah iya kan ada mereka juga seperti anak saya sendiri berli jadi gak ada rasa bagaimana bagaimana enggak ada anget-anget gitu ah anget-anget anget jadi minyak angin iya rasanya udah begitu aja kayak Dodot bilang tadi udah kayak family 100 ya Dodot gitu atau udah biasa kali rebutin cowok cakep ya direbutin iya direbutin kan bukan saya yang direbutin di sini gak ada urusan rebut-rebutan iya gak direbutin ya di enggak enggak lu udah dari tadi kerubutin nah sekarang rebutin yang mau-malu yang mana sih berli nyokap kalau di lokasi kan suka bawa masakan iya bener sambel terinya bes sambel terinya sampe ilang-ilang ya punya punya di bagi satu iya udah inginkan iya tapi enak sama terinya di jual nggak nggak pokoknya Teguh kok nggak bawa buat aku sambel terinya itu kan udah 2 tahun yang lalu Neng sekarang udah nggak ada sambal terinya udah jadi kan gede terinya tah eh ikan-ikan gede udah rendah minyak kali ya lucu di lucu ya ngemes sih Kak Dodot aku mau nanya sama Kak Dodot sekarang Kak Dodot kan punya impian jadi sutradara kenapa jadi sutradara mau sutradarain aku tah? banget tah? enggak kok Lampung oh Lampung juga tah-tah-tah oh iya gitu lanjut-tah silahkan biar gue bisa ngatur biasanya gue yang diatur gue mau ngatur enggak sih emang gue suka bidang apa ya gue tuh awalnya suka banget sama kamera gitu jadi gue awal mulai tuh karena gue beli kamera gue juga gue suka bikin video gitu terus gue suka apa ya bikin-bikin skenario-skenario suka-suka gue lah gitu awalnya gitu terus akhirnya gue bikin video lama-lama tuh gue tertarik kayak bikin lebih serius deh lebih serius deh apa ya mau ntar gue gue harusnya bikin film deh gitu sampe bikin cerita sendiri sampe kayak gitu oh iya udah berarti bisa nulis juga dong enggak sih bikin baseline-nya doang abisnya minta orang-orang aja enggak bisa nulis Dut nggak bisa enggak bisa nulis tuh tulisan gue nggak kebaca gue udah uruk dong lo kaget bisa nulis keren-keren gitu sih jadi emang tujuannya mau bikin film nanti karena kan udah jadi dari pemain jadi saudara tuh rasanya pasti nambah lah ya gitu kayak tentangannya beda ya tentangannya beda gue jadi ngerti cara ngedirect kayak pemain mantan pemain gitu jatuhnya kan gitu sih kalau kak jeffrey cita-citanya jadi apa kenapa sih banyak banget yang nantangin berantem kamu seemosian itu ya kok enggak sih nggak pernah marah-marah juga kan enggak enggak dia mau yang marah lebih ke kita orang yang nantangin berantem tapi kenapa nantangin berantem ya enggak ngerti muka gue enak dipukul ya deh emang iya siapa sih nantangin berantem ada waktu itu ada beritanya Oh anonimus anonimus sempet berantem sempet terus siapa menang aku wiii hoki 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 itu berantemnya dirinya iya diri Oh diri diri enggak jalanan ah enggak enggak berantem jalanan sepidana nanti enggak masuk lagi gue hehehe Oke sekarang aku mau tanya tentang karakter-karakter di film why do you love me aku kok nggak ditanya katanya aku aku kenapa suka-suka dogi karena dogi nya dogi aku degore dogi rescue an tahu Oh iya aku aku juga punya dogi yang domestik aku punya 11 dogi kan aku gede-gede dogi aku 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 ada eh Husky malamut a newfoundland tuh kan anjing orang kaya lumayan dan semua anjing gomong orang boleh-boleh nemu boleh juga ada namanya Coko Oh iya ya udah deh salah mama Coko ya Iya kenapa suka aja ya karena aku aku suka nge-rescue Oh emang suka berarti mau mau punya ini enggak sih mau punya shelter gitu enggak 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 kenapa cukup aja yang ini aja maksudnya enggak mau punya enggak enggak kayaknya terus yang paling sedih reskyan apa ceritanya biasa kan selalu ada nih Oh iya bener-bener lu-bener lu yang mana ya yang paling sedih yang sampai bikin ke DJ tuh nangis nggak bisa tidur nggak bisa makan nggak bisa gerak nggak bisa gerak secara pejepit ada yang terbaru ya maaf ya aku cerita dikit ya nggak apa-apa dia udah karena dia udah tua banget kan udah 14 tahun tekel kau tekel nggak tahu yang anjing sosis itu dia 14 tahun gue ketemu gua ini aja aku cerita mau nangis nih dia apa namanya dikandangin terus sampai sampai ininya bonyok tau nggak lo terus gue ketemu di Instagram kebetulan rumahnya deket terus apa gua 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 apa gua jemput ternyata udah ya udah udah ini banget ya udah uzur udah tua banget ya buat anjing 14 tahun udah ending itu kayak kalau di manusia kan udah 78 gitu jadi itulah menurut gue sih yang paling sedih ya apakah baru inget aja tapi pokoknya karena baru masih baru udah ikut gue lima bulan sekarang udah gemukan udah segeran ini udah sembuh udah semuanya udah seger gitu wah keren banget rawon karena dia tadinya tulang belulang-belulang doang kayak sop-topan terus gue kasih nama rawon biar dia segera menjadi rawonan gitu kayak rawon gitu bentuknya dan sekarang udah gendus dah makasih ya Assalamualaikum hehehehehe kurang sumpuh Kak TJ perannya kan sebagai endang atas siapa aku tahu dia iya iya itu bisa ada bluidasi merah lagi keusahaan woii iya apa yang paling nyebelin pada saat syuting selain swipe ini ngomong jorok mulu kenapa Masih onat ngomong jorok mulu ngomongnya kayak gimana contohnya ah tanya aja kita ngomong giliran gue mau giliran gue karena gue kan harus nyetir mobil gitu tuh mobil itu nyetirnya nggak kayak mobil normal dia kayak metromini tau metromini Neng udah lahir belum metromini bus kan ya kayak gini kan susah lah pokoknya minibas gitu minibas-minibas jadul gua udah gua udah susah konsen-konsen nih belakang ngobrol aja mending apa mau dorok semua itu boleh bentar nggak temennya mau teknik gue gitu tuh yang paling menyebalkan ada yang tidur Oh iya ada tidur nih kekasih lo nih tidur nih tidur sakit sebenarnya hari itu sakit ya sakit dia lagi sakit lupa 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 dia sakit jadi dia minum obat jadi pas gue cover di depan muka gue segini nih si Jeproy nih ditidur tapi lagi sakit jadi gak apa-apa makasih maaf ya tapi susah nggak jadi endang ini Kak susahnya karena susah maksudnya susah kalau dibilang susah ya pasti semua semua karakter apapun kan punya kesusahan masing-masing gitu ya kalau buat gue susahnya mungkin menjaga ininya kali ya dialeknya karena harus daya dialeknya kan dia dialek suraboyo itu gue takut takut lepas gitu gue pribadi gue takut takutnya lepas karena pernah kejadian untungnya diingetin gitu masih tebe sama asrada kok jadi gitu bunyinya itu kan kadang kita nggak sadar gitu sama itu pakai prostetik susah nggak kagak ditanya nggak usah diomongin apa enggak kan itu gue harus apa eh naikin berat badan sampai waktu itu sampai tujuh-tujuh lah gue inget Hai tuan jadi 20 kilo lebih lah Oh iya bisa-bisa dalam waktu mungkin sebulan dua bulan ya habis kita di kontak tuh jadi sebulan dua bulan itu gue harus naikin berat badan 20 waktu itu targetnya 75 sementara waktu itu gue mungkin lima puluhan lah berat gue jadi tiap minggu harus harus laporan tuh ama almarhum Mas Nopek casting direkturnya gitu udah berapa TJ udah nggak ada bencoba cedih gue gue cedih tau kalau gue ngomongin Mas Nopek iya karena kan dia yang maksud gue itu dah ya tanya udah berapa TJ segini Mas segini Mas gitu ya waktu itu udah dapet pipinya udah apa tapi udah sampai tujuh 68 mungkin pas mau shooting tuh terus tapi katanya ya masih kurang jadi untuk ngimbangin tetap harus pakai bodysuit bodysuit jadi untuk mengimbangin pipi dan lain-lain pipis pipinya udah dapet ini tangannya juga belum tuh tangannya nggak dapet-dapet gitu akhirnya tangannya kan suka covernya tuh pakai tangannya intan tuh sama iya tangannya nggak gemuk-gemuk padahal mah orangnya udah gemuk gitu tau nggak lu kenapa lemaknya nggak menjalar dengan baik ya nggak tahu karena mungkin gemuk dalam waktu cepat kali jadi gue minum tiap hari gue minum susu pisang eh susu pisang gue kayak ini ya sapi gulonggongan ya waduh iya bener kayak gitu karena gue gue tiap hari minum itu sampai gue jadi barat yang di tujuh minum-minum kalau misalnya minum bisa aku tuh pengen gemuk benernya apa Iya kenapa kurus maksudnya aku tuh aku suka sama cewek cabi gitu loh beneran kalau cewek cabi itu menurut aku lucu aja sih Oh ya tahu deh lucu aja gitu kalau sebagai pemeran dantong tumor otak sulitnya dantong gitu mungkin kalau Dantong dantong kalau dantong kalau dantong Jakarta Jakarta juga oke 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 Perannya susahnya gimana kak? Kan dia itu merotak ya, dan kadang ada episode dimana dia kambuh sakit di kepalanya ini dan harus riset sih kayak gimana kesakitan kalo lagi episodenya gitu loh Pernyata doang sih sama harus ngebiasain pake kursi roda Gue punya cerita parah nih tentang dia gitu Kan ini lagi scene nya gini, gue lagi di depan nih Dia di belakang, belum take nih Kata gue, bertak, butok, bertak, 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 bertak Punya apaan sih kata gue Pas gue nengok dia tau gak dia lagi ngapain Iya lagi gini-gini kepalanya sendiri Oh iya? Iya, ih parah kata gue, ampe merah dia tampil tabuk-tabukin sendiri Gue kata lagi ngapain sih orangnya, bertak, bertak Maksudnya seperti itulah dia menghayati perannya Saking sakit kepalanya, ceritanya lagi tumat deh tuh gitu Coba sekarang dong Coba kayak gimana kak? Gitu Dia bertak, 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 bertak Bunyik apaan? Kata gue, eh dia lagi bertak, nih Loh, bro Deproy 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 Enggak, 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 enggak Dantong 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 di Kegangdoli buat buat sewa tapi kan kamu kan terkenal berani banget nih Kak terkenal berani banget seberani apa sih maksudnya aku mau tahu batasan kamu tuh di acting tuh gimana semana kayaknya enggak ada di enggak ada seriusan kenapa sih ih ya coba toh malam buyu buyu kenapa sih nggak apa-apa ya nggak ada batasannya jadi apa yang diminta sutradara yaudah aku lakuin aja Oh mama enggak udah dibiarkan kalau adegan yang mau gue mungkin nyokap yang marah kalau Kak Adipati kan udah banyak banget di peran-peran selama ini Udah berapa tahun sih dia ngomong ke Adipati ngeliatnya kebun aku sakut Kakak ini tinggi dong udah peran banyak banget peran yang paling paling suka dimainin apa yang paling bertantangan mungkin ya kalau cowok kan lebih suka tantangan ini juga salah satunya paling tantangan sih karena yang tadi gue bilang kan karakternya nggak pernah gue mainin jadi lumpuh gitu kan terus ini salah satunya terus apa lagi ya General Sudirman juga lumayan tantangan karena sejarah ngomongin sejarah kalau salah dikit pasti yang berat ya yang melototin banyak gitu kan siapa lagi ya ada possessive juga gue suka banget yang pernah gue mainin possessive judul filmnya untuk cerita why do you love me ini basicnya Kakak Tija maka dodot suka enggak ceritanya jalan ceritanya suka lah karena happy birthday to you happy birthday to you wah thank you happy birthday to you kacau lu dong edot seperti apa ya kacau sebenernya pas kamu disuruh nanya soal adegan intim apa segala macem aku disuruh marah sama mereka oh iya tapi karena aku nggak bisa marah sama kamu jadi hahaha nggak parah bisa aku nggak bisa marah pakai jadi oh gue udah gue surga hahaha gue udah gue udah gue udah gue udah gue udah gue udah gue tekan-takan hehehe sampai tahun-tahun beri sama-tahun beri sama-tahun beri sama-tahun beri yang kesegitu moto aja Jepro ini sampai tahun-tahun ya semoga sukses selalu Oh lagi berdoa dia tiup lilinnya tiup oh udah yeee makasih semoga makin sukses penyang umur sehat terus amin 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 makasih paget loh aku tadi iya gua tadi gua kira dia tadi udah mau action banting itu wah drama sama sekali soора MAYinku lucu banget jo hahaha Swiss centre freezing marahnya gitu main jodohnya 뭐야 aku nanya lagi nih ya maka dodot peran yang mau dimainin tapi belum kesampaian tuh apa uuuuh